Memang bahaya ya posesif itu ya. Iya makanya itu cuma salah satu contoh loh dari sekian banyak hubungan atau mungkin ya pemberitaan soal istri dan juga suami atau mungkin kekasih hati yang melakukan tindakan-tindakan keras ataupun kekerasan terhadap pasangan seperti itu. Makanya bagus sekali sekarang ada film baru nih, judulnya posesif. Nah itu. Film posesif ini kurang lebih mengangkat tentang apa ya, percintaan begitu ya. Dan juga akibatnya. Oh gitu, karena judulnya jadi posesif kan, romance suspense gitu ya disebut ya. Ada Adipati, ada Putri dan juga ada Banoriu, betul. Tapi sebentar kita akan coba bawa penonton untuk melihat dulu trailer dari film posesif ini kita lihat ya. Ini dari mana gue tau namanya. Gue lelah yang itu kan ya? Tau dari mana gue lelah yang itu. Jalanin. Gue tuh yakin aja sih, di dunia yang sebesar ini nih, dengan orang sebanyak ini, kalau dua orang udah ketemu, pasti ada satu yang sama. Apalagi kalau udah nyaman, bisa lah dicari kesamaan ya. Tapi mungkin lo bener sih, Dis. Gue yang milih pergi sama lo, dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita punya satu kesamaan. Aku bisa selalu dengerin kamu lah. Karena Terserah kamu enggak, lak. Dua bulan belakangan ini, waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan, lak. Kamu udah ninggalin ayah, kamu udah lama. Ayah, kamu enggak pernah nganggap kamu ada, lak. Ayah, kamu cuma nganggap. Kamu, lak. Please, lak. Please. Dia seku bilang pergi, pergi. Kamu siapa, ya? Oke, tadi itu tadi ya, film posesif yang akan juga tayang di Bioskop di Indonesia ya. Kapan? Mulai tayangin nanti? Tahun 26. 26 November? Oktober. Oh, Oktober. Besok berarti. Besok dong ya? Iya, berarti tepat dong ya kita ngobrol-ngobrol soal ini ya. Selain ngomongin soal filmnya, nanti kita juga ngomong soal posesifnya. Itu yang digambarkan di film ini. Tadi sih semuanya janji akan cerita pernah dapat cerita posesifnya nih masing-masing nih. Enggak deh. Oh, enggak ya? Terusnya dengan diposesifin loh. Nanti kita akan coba bahas setelah jeda pariwara berikut di Bioskop. Tetap bersama kami di Good Morning. Di dunia sebesar ini, dengan orang sebanyak ini, kalau ada dua orang ketemu, pasti ada aja yang sama. Apalagi kalau udah nyaman. Bisa lah dicari kesamaannya. Gaya pacaran seperti apakah yang Anda atau putra-putri Anda jalani? Apakah pasangan Anda pencemburu? Gue yang memilih pergi sama lo, dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita pulis satu kesamaan. Maksudnya. Pernah sih waktu itu, jadi mantan saya suka ngelarang-ngelarang kalau misalnya ada yang saya foto sama yang lain gitu, suka dilarang. Terus abis itu kalau misalnya saya nganter misalnya searah gitu, tapi kalau nganter suka dilarang juga gitu. Jadi kayak aku mau pergi sama temen tuh ditanya detail banget sama siapa, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus gimana ya kayak harus jaga jarak banget juga sama cowok, buat foto aja tuh susah gitu loh. Iya harus kayak gitu, kayak mau pergi tuh nggak bisa yang mendadak gitu harus. Misalkan aku mau pergi besok nih, aku harus ngasih tau hari ini, besok aku pergi ya sama ini, ini, ini. Nanti dia tuh nanya sama siapa aja, berapa orang, naik apa pulangnya, perginya juga naik apa. Ada sih kayak misalkan aku mau pergi ke suatu tempat kayak gitu, kayak jangan-jangan ke situ, kalau mau ke situ harus sama aku, kayak gitu. Rasa posesif atau cemburu wajar dimiliki seseorang yang tidak ingin kehilangan orang yang dicintai. Tapi ternyata rasa cemburu yang berlebihan bisa membahayakan diri sendiri, orang-orang di sekitar juga hubungan Anda. Kalau di satu sisi, cemburu juga bisa bikin hubungan runyam loh, bahkan berakhir pada perpisahan. Khususnya pada saat kita rasa cemburunya diwujudkan dalam aksi-aksi yang terlalu ekstrim. Roslina menambahkan, rasa cemburu yang membuat pasangan tidak berkembang, membuat pasangan merasa takut, membatasi pasangan memiliki teman, atau bahkan menjauhkan pasangan dari keluarga adalah rasa cemburu yang merusak. Rasa cemburu harus disadari dan dipilah antara yang wajar dan tidak wajar. Peran orang tua pun menjadi penting bagi mereka yang memiliki anak-anak remaja atau baru bertemu cinta pertamanya. Hubungan yang baik adalah hubungan yang membangun dan saling mendukung kesuksesan pasangan. Apakah Anda dan pasangan sudah saling mendukung satu sama lain ke arah yang lebih baik? Mari kita evaluasi hubungan sebelum terlanjur. Gloria Angeline, Jakarta Nah, mari kita evaluasi hubungannya. Sekarang kita evaluasi dulu nih pemeran-pemeran utama di film posesif. Atau jahin-jahin, posesif yang ada di film, sekarang posesif di kehidupannya tak. Wah, kebawah nggak kan ya? Jujur, jujur, dijawab dulu nih kebawah. Kedaulkan dulu nih. Sekarang kan berperan sebagai Yudis ya di film ini ya. Iya, Yudis. Yang posesif? Iya. Nggak mau ngaku nih. Kurang lebih ya? Kurang lebih begitu. Tapi gini, di film ini sebetulnya alasan tokoh Yudis ini sampai muncul dengan posesifnya itu, itu apa? Apa tadi? Iya, kenapa alasannya? Itu dia. Itu justru kuncinya ada di situ. Kalau dikasih tahu jadinya. Oh, spoiler ya jadinya. Tapi kalau masalah ke posesifannya itu yang sebatas mana di film ini? Oke, gini nih. Jadi Yudis ini sebenarnya anaknya anak baik banget nih sebenarnya. Dia punya banyak cinta di dalam diri dia nih. Tapi dia juga punya banyak ketakutan. Itu yang ngebuat dia jadi insecure. Jadi lebih posesif daripada anak seumurannya gitu. Nah, akhirnya dia apa ya? Apa tadi? Posesif masih mau perani. Bawa perani. Mungkin ke Putri lu dari sekarang nih. Sebagai yang diposesifin. Eh, tapi anyway juga ini perannya Putri ini di sini membuat Putri masuk nominasi FFI. Iya, betul. Oh, iya film pertama langsung masuk nominasi lagi. Berarti mendalami ya? Pernah sempat diposesifin aja. Memang saking mendalaminya pernah merasakan diposesif jadinya kebawa aja gitu ke sini. Dulu sempat diposesifin dulu waktu SMA. Oh, oke. Cerita-cerita nih. Cerhat nih, cerhat nih. Aduh, ntar jadinya curcol. Oke, jadi mungkin kayak pengalaman dulu waktu SMA yang bikin aku nge-flashback, nge-flashback buat memperdalam karakter aku di posesif ini. Jadi, dulu waktu SMA cerita jadinya kan waktu SMA pacaran yang masih sebatas nggak terlalu posesif banget sih sebenernya. Tapi udah mulai kayak nanya-nanya tentang kayak kalau mau pergi, nanyanya tuh kayak detail banget terus nggak percayaan gitu. Jadi, nanyanya tuh nggak ke aku doang, jadi ke adik-adik aku. Jadi, yang posesifnya udah, menurut aku sih udah berlebihan. Sepet survei juga ya untuk film ini. Jadi, posesifnya anak-anak remaja sekarang tuh kayak gimana gitu. Terus apa yang kamu temukan dari situ? Riset juga. Jadi, sempat kaget juga karena posesif itu sekarang udah merajalela ya. Maksudnya udah dihubungan anak SD pun udah mulai posesif mereka. Oh iya. Jadi, sempat kaget. Gimana kebentuknya anak SD posesif? Mungkin yang kayak posesifnya mungkin yang terlalu kadarnya nggak terlalu tinggi kali ya. Mungkin yang kayak masih nanya-nanya tentang kayak mau pergi kemana, sama siapa gitu. Itu kan masih tahap yang masih di bawah lah gitu. Tapi kalau didiemin aja, lama-lama bakal bahaya nih gitu. Oke. Tapi kalau dari survei itu, orang-orang biasanya tahu nggak, sadar nggak kalau dia itu diposesifin atau kalau dia itu posesif? Kadang-kadang orang nggak sadar ya? Iya, orang posesif biasanya dia nggak sadar. Dan biasanya emang mereka kadang-kadang nggak mau tahu juga gitu. Karena mereka merasa paling benar gitu. Nah, di film ini tuh jadi intinya apa nih? Pesannya ingin disampaikan di film ini lewat pesan posesif ini. Apa sih inti pesannya gitu? Iya, kita pengen ngasih pesan sebenarnya kalau posesif ini tuh bahaya loh gitu sebenarnya. Ini berawal dari cuma pengen tahu, dari kepo-kepoan gitu. Dari ya kita pengen tahu kamu mulai ngapain sama siapa gitu. Tapi lama-lama jadi menimbulkan rasa nggak respect sama pasangan gitu. Dan akhirnya nggak menghargai pasangan itu sendiri gitu. Dan akhirnya kalau udah mulai sampai abusive, walaupun verbal, tiba-tiba lama-lama bisa sampai ke fisik gitu. Dan itu bahaya. Itu sih kita pengen nyampein kalau ini awareness yang emang harus diperhatiin gitu. Dan di film ini juga nanti akan ada gitu hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin kita aduh ini posesif apaan sih gitu. Ya pasti setengah itu doangnya judulnya aja benar-benar posesif. Tapi langsung nih ke Mbak Noriu. Remaja posesif gimana skalanya? Jumlahnya di Indonesia? Oh belum ada angkanya. Biasa klien Indonesia kan ketinggalan kalau nggak salah. Tapi jurnal yang terakhir saya baca itu adalah di Australia. Jadi sepertiga dari, ini sampai pusat kriminalitas di Australia ya, pusat kajiannya. Sepertiga dari hubungan yang berlangsung baik hubungan romantis maupun hubungan yang intimacy begitu ya. Baik di kalangan remaja maupun dewasa itu sepertiga syarat dengan kandungan abusive. Jadi ada kandungan kekerasan lah di dalam hubungan itu. Dan ini tendensinya juga begitu di negara-negara yang maju. Apa dasarnya itu karena itu tadi rasa posesif itu gitu? Tadi menarik sebetulnya yang dikatakan oleh Dolken. Bukan Dolken, Dolken ya. Nggak tahu saya. Jadi ada banyak sekali sih teori sebenarnya. Tapi yang cukup relevan saya rasa adalah teorinya Karen Horney. Horney gitu ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai kecemasan mendasar. Begitu kecemasan mendasar yang mana itu muncul akarnya karena dia merasa tidak secure di dunia yang kejam ini dan lain sebagainya teori-teori itu. Tetapi akhirnya bisa berkembang menjadi tiga karakter pertahanan diri. Jadi moving towards others ini malah yang baik banget, menjilat banget dan lain sebagainya karena dia tidak mau dimusuhkan. Ada yang moving against others. Moving against itu adalah yang perlu lakunya kekerasan dan ingin mendominasi orang lain. Nah yang ketiga adalah moving away. Jadi dia menghindar. Menghindar dia tidak mau berkompetisi karena tidak kuat kompetisi. Dia tidak mau terlibat dalam relationship karena dia tidak kuat komitmen dan lain sebagainya. Nah kebetulan Yudis karakternya masuk ke dalam yang moving against others. Jadi ada banyak sekali teori. Tapi salah satu kalau berangkat dari karakter dia tadi karena kecemasan, gelisah dan lain sebagainya mungkin teori itu yang bisa masuk ya. Harusnya kalau di kehidupan nyata nih prakteknya setelah misalkan, aduh Prabu posesif banget sesama saya, saya harus gimana nih? Saya harus gimana nih? Ini menarik. Jadi memang ada penelitian-penelitian terakhir itu benar banget dan itu susah untuk keluar dari itu. Jadi sampai ada penelitian-penelitian terakhir itu judulnya TREAD. Jadi T-R-E-A-D. Jadi mendorong sebuah tendensi untuk resist atau melawan atau bahkan untuk mengakhiri pola-pola hubungan yang seperti itu. Karena biar bagaimanapun, it takes two to tango. Harus dua orang. Jadi ada hubungan diadik antara dua orang dan ini sudah terjadi dan ada konsen dari pihak yang didominasi. Jadi akhirnya ini sampai penelitian itu mulai memasuki sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah di Australia itu mulai dilakukan sebuah penelitian, sebuah research apakah ada tendensi terbentuk pola hubungan seperti itu. Dan ini tidak gampang. Tapi usia remaja, usianya pas kelas 3 SMA ya ceritanya. Pada usia remaja itu adalah fase yang justru sensitif karena mereka memang sedang mencari identitas diri. Mereka sedang bingung dengan peran dan mereka sudah mulai tertambat terhadap yang namanya cinta maupun cinta monyet maupun cinta yang lain. Nah akhirnya di dalam fase ini adalah fase yang paling tepat untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya mencegah pola-pola hubungan yang semacam ini. Tapi bukan abusernya, tetapi pihak yang akan potensi di-abuse. Dan ini kendala, belum tentu mereka akan masuk dalam hubungan abusif. Kalau mencegah kan kita tidak tahu sebenarnya apakah dia akan masuk atau tidak. Putri, kenapa remaja ini harus nonton film posesif nih? Jadi apa yang ditawarkan buat film ini, buat para penonton? Film posesif, dia filmnya kompleks. Karena gak cuma ngangkat tentang hubungan antara pacar aja, tapi keluarga diangkat, persahabatan diangkat, tentang mimpi, ambisi terhadap mimpi juga diangkat. Jadi kita disini tentang, aku kan atlet loncat indah disini. Jadi kayak ambisi aku, Lala buat ngejar mimpinya dia, hubungannya Lala, Yudis dengan keluarganya kita masing-masing, hubungan kita berdua, itu emang benar-benar diangkat banget gitu disini. Jadi benar-benar cerita SMA yang intinya tuh sangat intens. Oh problematika jaman sekarang banget sih harusnya ya, kehidupan nyata ya. Jadi aku berharap banget sih, orang-orang yang bakal nonton film ini, bakal dapat pembelajaran aja kalau posesif itu sebenarnya gak baik sama sekali gitu. Dan mencintai tanpa menghormati pasangan kita, itu emang gak baik. Gitu dan ya, jangan posesif makanya. Yaudah saya sama Dulkanya. Jauh sampai ya. Wah, dia sangat. Ada punya putri. Dulkanya mau gak itu pertanyaannya. Iya, yaudah deh. Oke, tapi kalau misalkan kita bicara soal filmnya, film yang menjendral romance suspense karya perdana pelaris film ini menceritakan tentang kisah percintaan posesif dan berbahaya yang mengancam hubungan asmara sepasang anak muda. Nah, selain di Pak Barus, ada beberapa band independen berkualitas juga terlalu dilibatkan. Salah satunya adalah band asal Jogja, Sheila on 7. Jalani. Gue tuh yakin aja sih, di dunia yang sebesar ini nih. Untuk pemilihan musik, pilihan lagu-lagu yang dekat dengan anak muda saat ini menjadi pilihan untuk soundtrack film ini. Apalagi sudah udah nyaman, bisa dicari sama. Judulnya Dan ya, dari Sheila on 7, menjadi salah satu lagu yang menjadi soundtrack dari film yang dibintangnya Adipati Dolkan dan Putri Marino ini. Dan dirilis pada tahun 1999. Dan dari lagu ini, Sheila on 7 mendapat beberapa penghargaan dari Panasonic Gobel Awards dan juga Amy Awards. Secara acting nih, apa yang paling menantang Dolkan di peran kali ini? Ya, sebenarnya yang paling susah tuh gimana caranya gue menyampaikan apa ya menyampaikan pesan dari karakter gue ini sendiri nih, si posesif ini kepada penonton dengan natural dan nyampe dan mereka tuh bisa nangkep apa yang mau gue sampaikan. Itu sih yang paling berat sebenarnya. Ya itu, dari segi posesifnya, gue gak boleh berlebihan, gak boleh kurang juga. Jadi harus pas dan orang harus mengerti apa yang ada di kepala gue. Harus tonton tuh, makanya supaya tahu apa yang ada di kepala jadwal. Betul, tapi saya yakin karena dua-duanya nominasi juga kan untuk FFV itu ya. Nah, saya yakin di 26 Oktober ya. 26, besok ya. Semoga menang juga nih nanti di FFV ya, kalian berdua ya. Nanti langsung datang lagi ke Good Morning kan? Iya dong, kalau menang kita undang lagi. Terima kasih banyak ya, sudah berbagi di Good Morning dan berbicara tentang posesif untuk remaja di Indonesia. Ini yang nonton kita remaja-remaja soalnya. Abis yang siaran juga remaja juga. Banget kan, kita sosia. Nah, tapi kalau misalnya untuk masalah macet itu saya tiba-tiba jadi tua lagi karena kuat di jalan. Untuk mengenai kemacetan, PT Transjakarta mulai menerapkan modifikasi jalur dan kami akan kembali dengan informasi selengkapnya soal ini. Karena ini akan ada perpindahan-perpindahan jalur, beda dari jalur biasanya. Oke, tetap bersama kami di Good Morning. Terima kasih telah menonton!